Intro Grand Turismo merupakan game balap mobil yang diangkat menjadi layar lebar. Grand Turismo menceritakan Yen, seorang remaja yang menghabiskan waktunya bermain game simulator Grand Turismo. Hingga suatu saat, dia berkesempatan untuk bertanding secara langsung di dunia nyata melawan pembalap profesional lainnya. Film ini diangkat dari kisah nyata, ya jadi bukan fiksi ya. Awalnya gue juga kaget ketika liat Grand Turismo ini jadi film, yang gue pikirin ceritanya mau kayak gimana. Karena sejauh ini, seri Turismo yang pernah gue mainkan itu gak punya cerita utama, jadi memang hanya untuk balapan. Berkat ini film juga, gue tau kalau ternyata ada orang yang dari main ini game jadi pembalap beneran. Gue sendiri bukan yang maniak main ini game, tapi gue pernah mainin beberapa serinya di PS2 dan PS3. Oke, dari ceritanya sendiri, ini film udah bagus selain karena berdasarkan kisah nyata, tapi banyak motivasi yang bisa diambil dari kisahnya Yen ini. Meskipun beberapa orang yang nonton ini film gak akan kaget kalau ada cerita yang ketahuan alurnya. Kayak dia kecelakaan, terus ada fase yang ngebuat dia hampir putus asa, kayak gitu. Tapi tetep aja cerita yang disajikan ini bukan sembarang cerita. Untuk karakernya sendiri, gue paling suka sama karakter Jack yang diperankan oleh David Harbour. Dia sebagai kepala teknis dan mentor untuk Yen. Hal itu bener-bener bisa dirasain. Karakter buildingnya dari yang awalnya gak mau ngelatih anak-anak video game jadi pembalap, terus jadi mau gara-gara direndahkan sama tim sebelumnya itu bagus. Performa David Harbour yang menurut gue paling top markotop di film ini. Dan bagian yang paling gue suka di film ini, yaitu visualnya. Kalian bisa lihat juga ini dari di trailernya ya. Bagian Yen lagi main game terus berubah jadi seolah-olah dia bawa mobil asli. Itu wow banget transisinya. Ada lagi transisinya dia lagi bawa mobil beneran berubah ke game simulator. Gue yakin kalian yang udah lihat pasti setuju sama adegan tadi itu yang gue sebutin. Elemen-elemen kecilnya yang ada di gamenya juga ditaruh disini meskipun gak banyak. Kebanyakan tuh di awal doang ditaruhnya. Sinematografinya juga salah satu paling best di film ini. Terutama pas bagian balapannya ya. Mulai dari pengambilan gambar dari atas sampai hal-hal terkecil kayak karet ban yang lepas akibat desekan itu secara detail diliatin. Buat gue bener-bener hal kecil kayak gini yang bikin penyuka mobil atau balap mobil satisfying. Jarang sih genre balap mobil lu di film ada yang sampai kayak gini. Scoring musiknya ini juga yang bikin pas nonton makin tambah wow. Apalagi kalau kalian sadar terutama yang pernah main gamenya. Suara ketika lu pencet start menu atau pas milih menu itu sampai ada disini. Dan kayaknya di bagian akhir itu juga ada bagian elemen dari gamenya saat kita menangin pertandingan. Itu juga digunculin. Cuman ini gue bisa aja salah ya. Kalau misalnya gue salah tolong komen. Kesimpulannya ini film adaptasi game berdasarkan kisah nyata terbaik buat gue pribadi. Terlepas The Last of Us itu juga yang terbaik karena hampir akurat dengan gamenya. Mau kalian gak pernah main gamenya gue bisa jamin kalian suka film ini. Asalkan kalian suka genre mobil. Penonton Fast Furious seharusnya sih suka sama film ini ya. So terima kasih bagi yang sudah menonton like, komen, dan subscribe. Gue Rakis signing out. Sub indo by broth3rmax